Halo Sobat BP Pasangan genda putra terbaik tanah air Kevin Sanjaya Marcus Gideon makin terbenam setelah kalah dari X-ranking satu dunia asal Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi Tak main-main, pasangan berjuluk Minions ini dipermalukan dengan skor telak 18-21, 9-21 Tampak jelas di laga ini, Kevin Marcus berada dalam tekanan hebat Bahkan ada momen di mana Kevin menunjukkan ketidaknyamanannya di depan Marcus yang salah menempatkan kok pas ke interval game pertama Tak hanya itu, di game kedua tak ada lagi tos-tosan antara kedua pemain seperti yang biasanya kita lihat Kevin Marcus juga terlihat main ogah-ogahan di penghujung laga karena selisih poin yang emang lumayan jauh apalagi saat rally terakhir Minions terlihat melepaskan servis lukil Jepang begitu saja Well, tak ada lagi fighting spirit Minions yang biasanya mereka menyerah sebelum laga usai Bahkan dilansir dari PBSI, hal ini jujur disampaikan Kevin dan Marcus pas ke pertandingan Memang harus diakui, saya sangat berat sudah tambah umur Kami ketinggalan terus, kami juga sudah berkurang kecepatannya Dengan karakter satelkok yang cepat, kami makin ketinggalan dan susah mengimbangi kecepatan lawan Tetapi di game kedua, poin kami sudah ketinggalan jauh Mau mengejar pun sangat susah Kami tidak tahu mau main apa lagi Nah, terlepas dari semua momen menyedihkan tadi ada momen respek penuh haru yang ditunjukkan sang pelatih Harry Iman PR Ngadi diselesalah pertandingan Melihat anak asuhnya patah semangat di break game 1 ke game 2 Coach Harry tampak memberi semangat dengan menepuk lengan Kevin diikuti kalimat pelecut semangat Lihat momen tadi, kita seakan lupa ya gengs Kalau Kevin dan Harry Ipe pernah terlibat clash beberapa waktu yang lalu Kala itu Kevin dinilai membongkar bobrok di internal PBSI Bahkan parahnya lagi, back Kevin dan Harry Ipe sama-sama saling mendolak untuk bersama lagi Namun pada akhirnya mereka seakan menelan luda sendiri Karena memutuskan berdamai dan bekerja sama kembali di sektor ganda putra Terima kasih telah menonton!